Halo guys, jumpa kembali di channel berita artis. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Selamat tinggal pada dunia sialan dan depresi ini. Tulis Jayasri pada. Kini status Facebook itu sudah dihapus olehnya. Sudah keadung menuai pertanyaan di Benavans dan juga membuat khawatir. Dia selalu meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Aku baik-baik saja dan aman. Love you all. Tulis Jayasri di update selanjutnya. Tidak sekali itu saja, ternyata pada siaran live Facebook di tanggal 25 Juli 2020, Jayasri Ramayah kembali mengutarakan soal perasaannya. Di sana, dia menceritakan kejadian masa kecil yang rupanya membuat trauma. Dia pernah menulis di Facebook, berisikan kata-kata seperti ini. Aku seorang pecundang. Aku butuh dibunuh dengan belas kasih. Jayasri Ramayah menyebut dirinya pernah dikhianati sejak kecil. Lalu dia lanjut menceritakan soal depresi yang sedang dilawannya. Aku tidak melakukan semua ini demi publisitas. Saya tidak mengharapkan bantuan keuangan dari siapapun. Aku hanya mengharapkan kematianku karena aku tidak dapat melawan depresi. Aku kuat secara finansial tetapi tertekan. Aku telah melalui banyak masalah pribadi. Aku telah dikhianati sejak kecil dan tidak dapat mengatasinya. Ungkap Jayasri Ramayah pernah main dalam film berjudul Upu Hulihara, produksi tahun 2017.